Halo teman-teman semuanya selamat pagi selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan batin oke pagi hari ini aku akan eksekusi dessert yang sangat segar praktis tentu saja dengan rasa yang sangat istimewa dan disini aku cuma punya 3 jenis buah-buahan saja oke kita langsung aja eksekusi untuk sajian di hari raya idul fitri nanti ikuti step by stepnya stay tune oke ini dia buah yang sudah aku bersihkan dan dicuci bersih nih buah jeruknya sudah aku kupas kemudian stroberinya sudah aku cuci juga dan anggurnya juga dan ini yogurtnya susunya eh susu kental manis maksudnya dan mayonaise dan ini ada sedikit jeruk nipis biar segar rasanya manis-manis asam gitu dan segar oke kita akan eksekusi kita masukkan semua buah-buahannya kita masukkan jeruknya dan stroberinya ops oke setelah buahnya dicampur seperti ini kemudian kita masukkan ini mayonaise nya kemudian ini yogurtnya disini aku pilih yogurt yang rasa plain ops nah kita tuangkan yogurtnya seperti ini enak banget ini dimakan dingin-dingin ops dan kemudian susu kental manisnya dan kemudian susu kental manisnya Oke kita aduk terlebih dahulu wangi dari buah stroberi dan anggur jeruk oke disini aku akan beri sedikit perasan air jeruk nipis biar tambah segar ini cocok banget buat yang diet dan kemudian kita beri susu kental manisnya yang tambah mantap untuk rasa disesuaikan dengan selera oke disini aku akan beri sedikit perasan air jeruk nipis biar tambah segar ini cocok banget buat yang diet dan kemudian kita beri susu kental manisnya ya tambah mantap untuk rasa disesuaikan dengan selera nah jadinya seperti ini sudah jadi deh salat buahnya wangi banget enak banget oke kita akan sajikan ke dalam telah seperti ini boleh dengan mangkuk atau sesuatu yang anda punya oke kita masukkan ke dalam tempat atau wadah seperti ini oke kita akan sajikan ke dalam coba jadinya biar cantik nah jadinya seperti ini oke kita siapkan dan kita akan menuangkannya kembali ke dalam tempat yang lainnya oke enak banget persiapan buat esok hari dan dimakan dingin oke oke kemudian biar lebih enak dan lebih cantik penyajiannya kita beri keju parut di atasnya seperti ini dan biar rasanya lebih ada sensasi asin dari rasa keju kurih krimi enak banget ini nah seperti ini biar lebih cantik aku akan hias gelasnya dengan stroberi stroberi seperti ini oke selesai deh jadinya seperti ini cantik kan rasanya endol bisan oke 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 Terima kasih.